Robloxonium, balik-balik di LiveKey Gaming dan hari ini kita masih berburu X dan kali ini gamenya adalah Disaster Island ada eventnya, kalau gitu kita langsung aja let's go oke kita sudah masuk Disaster Island ingat bro ya untuk mapnya kalian harus dapet map yang Easter Island kalian ngatuh apakah ini random islandnya atau bisa kita pilih aduh dimana cara miliknya ya ini kita bakalan lihat dulu ya mungkin di atas ini masih intermission starting oh my god here we go coba saya cek kiri mungkin ada milik aduh keburu pak ya Easter Island nah ini dia pak jadi katanya ntar bakalan jatuhnya kan biasanya Disasternya nah kali ini yang bakalan jatuh adalah salah satunya telurnya itu yang harus kita ambil cuman masalahnya hati-hati kita jangan sampai kena ininya kalau kena aduh bisa mati nih kita fokus pak ya bom are falling down try to survive oh my god gimana caranya nih saya mau survive-nya asal jangan kena bom dulu aja mungkin dilindungi sama ini kah oh my god here we go itu bomnya yang merah-merah kita carinya bukannya merah bro ya warnanya berbeda dengan warna merah pak itu kah itu bom itu ada disitu pak warnanya ada sedikit biru-birunya terus ada akar-akar merahnya cepetan sebelum kita kena bom ya ilang kelamaan kita jalannya pak oh my god kita balik lagi ke tengah ya kita balik lagi ke tengah ya itu itu ada lagi ada lagi ada lagi cuman kita kurang beruntung eh ah ilang lagi eh jatuhnya jauh dari kita soalnya ini kalian berharap jatuhnya atau kalian mungkin di pinggir-pinggir kalian jangan di terlalu tengah kayak saya berharap dekat kalian jatuhnya kalian bisa langsung ambil yaaa bener-bener bener-bener bahasa yang gak hoki eh 10 detik kayak next time kita bakalan coba aduh yang saya pergi ada disitu lagi kayak next time kita bakalan di pinggir bah ya di pinggir kita tungguin aja jangan ke tengah pak damn oke easter island lagi mungkin dari 4 map ada salah satunya easter island pak jadi chance nya 20 atau 25% kalau kalian main terus gitu ya oke 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 kali ini kita berdirinya di sini aja pak ya di pinggir-pinggir sini ya gak akan di tengah gak akan di sana kita tungguin aja soalnya kalau kayak tadi waduh repotnya oke kita putar-putar saja oke here we go here we go fokus fokus ini percobaan kita yang kedua oke bomnya aduh bom itu dia ada ke tengah kita yolo ambil 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 please please yeee dapet egg of catastrophe achievement oke bro caranya gitu ya pokoknya di pinggir-pinggir aja nunggu si ininya dateng jangan di tengah-tengah ntar takutnya kayak tadi susah ngambilnya ke kiri ke kanan di ujung-ujung aja ya oke berhubung sudah beres next itu ada lagi bro next oke next kita bakalan cari egg yang lainnya ada di game Tales from the Valley kalau gitu kita langsung aja oke welcome to the Tales from the Valley sekarang kita bakalan mencari katanya ada di sebuah cave atau apa disebutnya ya oh ini kayaknya tutorial-tutorialnya dulu deh kayak kita gak aduh ada parkur-parkurnya saudara-saudara oke kita harus kesana kah oke oke do jobs and complete quest siap explore to game survive to game oke pertanyaannya saya harus keluar dari sini gimana nih nah mungkin ikutin dulu aja ya kita ikutin dulu sampai mungkin finish finishnya dimana entahlah mungkin disini ini kah yos oke kita menghilang dari dunia ini oke sekarang kita bakalan cari dulu oke sekarang kita sudah masuk ke main gamenya nah yang pertama katanya kita harus mencari cave sekali lagi nih bro katanya pas dari situ langsung ambil kiri aja ada tanda telur dan sebelah kirinya nih ada orang-orang nih bell, aiming, sword, heal, potion, segala macem ini kita ikutin tanda sebelah sini kita lurus dari sini kita lurus dan katanya kalau kita lurus terus dari sini bisa sampai cave-nya oke jadi kita fokus aja kita jalan dulu nuh ada lagi pak server region kita dimana? di Hongkong oh ternyata Roblox tuh server yang paling dekat ke kita adalah Hongkong saya baru tau kirain Singapur gambarnya kita ke atas sini kita terus aja berlari lari, 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 lari cepet banget teman kita di belakang buset larinya kayak copet mungkin dia sudah di upgrade ya karena ini pertama kali jadi belum di upgrade oke ini ada sebelah sini banyak telur kita harus masuk ke bawah lompat saja oke kita sudah masuk cave-nya ini dia dan kita bakalan mencari si telurnya katanya kalau kita udah dapet telurnya kita harus lari balik lagi ke sini secepat mungkin pertanyaannya kenapa harus lari secepat mungkin karena nanti kita bakalan dikejar sama pemilik egg-nya itu oh my god jadi kita harus lari dan parkur-parkur jadi sebisa mungkin kalian hafalin gak usah dihafalin juga ya pokoknya air depan kalian kalian jangan ngerem langsung lompat-lompat-lompat aja ya saya gak tau kalau jatuh apa yang terjadi nanti kita lihat ya kalau kita jatuh apa yang terjadi kemungkinan besar saya jatuh soalnya kalau parkur-parkuran saya biasanya kurang beruntung oh bapak jadi bilang baru mengerikan kita belum sampai kita belum sampai ini bisa langsung ke nah itu dia siap-siap ya siap-siap ya itu telurnya sudah nyala-nyala kita ambil langsung lari siap ini ceritanya sangkarnya atau nest-nya ya oke 1 2 3 go siapa yang mengejar kita cepet lah bro itu bro aduh speed kita bener-bener normal banget oke baik saya sebisa mungkin tidak mau melihat wow kita harus cepet parkur skill parkur kita di tes disini oke oh my god buset cepet banget pak ini bener-bener gak boleh ngerem pak oh my god ngerem sedikit langsung kau nih kita damn sun damn sun udah jangan jatuh ke belakang dulu deh nah gini aja deh ya oh ini harus kesini oh ini harus kesini wooo buset wah 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 oh my god dekat pak ini kita mau finis bentar lagi jangan mati please kita mau finis sebentar buset dan akhirnya kita dapet juga newbound spotted egg akhirnya buset galaknya kasihan mahnya maaf ya mah ya saya pinjem dulu buat dapetin event ini oke bro itu dia bro gak susah-susah amat cuman sedikit menegangkan ya next oke berikutnya adalah wolves lives beta by sifuk studio ya kita langsung aja oke kita sudah masuk ke gamenya sekarang ini dia sedikit berbeda oke yang pertama kita bakalan ngomong sama si ini nih yang pake helmet helmet pake topi ini oke dia katanya si ema oh ini namanya ema ya dia kehilangan anaknya oh no oke kita bakal bantuin dia mencari anaknya sekarang kita mencari anaknya si ema caranya kemana yaitu ke sebelah kiri Allah oke kita cari anaknya oke let's go oke pak kita cari anak ya ke kiri sebelah sini dari sini kita lurus aja pak ya ini lewat jembatan tapi ini keren banget ini kayaknya betanya sedikit baru pak ya pergerakannya juga lebih halus semoga ada roblox semakin kesana makin menggila ini gamenya nah ini pokoknya terus aja terus ada mushroom segala macem ada daerah rawa-rawa kita naik ke atas dari sini pak kita naik ke atas sini kita naik-naik abis itu tinggal ikutin jalannya easy peasy easy peasy harusnya sih ya nah itu dia anaknya oke kita copet anaknya nah kita klik jangan lupa di klik lost boy saya mencari anak saya tenang kita bantuin dia ayo naik ke punggung saya ya dia sudah naik abis itu tinggal balik lagi ke tempat ya sehariannya tinggal ke kanan tinggal backtracking lagi ya ambil terus yang di tempat donat turun dari tempat donat dari sini tinggal lurus aja pak cuman kalau kita ngeliat temen kita gak itu ya kita doang yang bisa ngeliat ini si anaknya yang hop on atau digendong sama kita setelah itu kita kembali ke tempat awal tempat awal ini kita yang tadi dan kita balikin ke Emma pencet oke oh my boss you found him thank you so much no problemo i got a great reward for you really yeah dapet boys akhirnya mantep ya gampang udah ya ini paling gampang nice next oke next adalah innovation arctic base disini kita bisa dapetin telur namanya kalau gak salah explosion atau apa gitu ini lumayan kayaknya perlu bantuan temen kalian atau kalian punya 2 akun pakai akun kedua kalian juga ya kita mulai aja yos ini bro ya scrambled in time EGHAN 2019 kita mulai saja nah saya nanti satu siapapun itu disini saya dibantuin sama akun kedua pertama-tama ke sebelah sini halo ada skimmer sejati oke miss out oke kita tinggal jalan aja nah ayo buka dulu setelah dibuka ini ada elevator elevatornya ini harus terus kita tungguin pak soalnya ntar buat dapetinnya juga ya oke tunggu sebentar ini belum terbuka karena liftnya belum sampai nih saya gerakin ya set nih set iya hahaha ayo kimer sejati tunggu sebentar oke kita tunggu sebentar ya oke sudah ada liftnya siap-siap 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 oke masuk kimer sejati yang saya juga masuk oke sekarang kita tunggu ini turun ke bawah oke menutup hehehe dia ikut atur bang patatnya pak kita tunggu sebentar oke sudah terbuka oke sekarang kita biarin dulu dia disitu ya sekarang kita bakalan fokus cara ke tempat ada dua step pak yang pertama adalah kita harus mengecilkan tubuh kita dulu ini tinggal ikutin aja jalan terus ada shop biarin aja pokoknya kita lurus ini ada tulisan spasial manipulator itu untuk memanipulasi ukuran kalian oke jadi nah pas udah masuk ke sini ntar tuh ada tulisan istar kalian harus masuk ke situ terus ntar tugas temen kalian atau kalian sebelah kanan itu yang ada kontrolernya jadi ntar kalau kalian udah masuk temen kalian pencet ini ya yang widthnya atau lebarnya tinggi kalian pokoknya yang merah dikecilin semuanya ya kecilin 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 soalnya kalau gak dikecilin ntar kita gak bisa masuk ke tempat yang buat ngambil eggnya oke sekarang kita masuk ke sini kita nunggu si gamer sejati pencet-pencet oke saya udah pencet-pencet ini Pak ya height size height sama width terus ada tombol power sebelah kirinya ini yang ada si gamer sejati lompat-lompat disini ada power terus pencet katanya kita lihat saja ya atau mungkin sambil pencet power sambil pencet height size pokoknya yang merah-merahnya kita kecilin kita kecilin kita kecilin kita kecilin ini juga jangan disisain Pak kita tunggu dulu sampai beres kalau udah semuanya jangan lupa powernya dimatiin lagi gamer sejati tolong powernya dimatikan oke dipencet powernya nah sudah dipencet kalau udah kita bisa keluar dan tubuh kita jadi mungil udah itu doang Pak peran teman kita atau peran akun kedua kita cuma buat ngebantuin kita ngecilin tubuh doang setelah itu baru kita lanjutin lagi menuju tempat eknya lumayan sedikit sedikit jauh ya oke kita buka sini pencet aja punten oke kita masuk saja setelah dibuka pokoknya ada belokan apa terus aja lurus jangan kemana-mana Pak kita ini larinya normal ya entah bisa lebih cukup apa tidak oke ntar ada pintu ini pintu disini kalian masuk eh licin Pak licin ya cekit sebelah sini ada pintu ini pencet sama kalian bisa di pencet kah oh salah kenapa ngeliatnya kesini ini maksudnya sebelah kanan kok ke kiri ada tulisan genetic mutation ya kalian lurus yang sama ini juga pencet aja ini dikasih cluenya sebenernya makanya tinggal ikutin aja nih ada clue-cluenya ya oke enak kan jadi gak usah mikir kalau kalian bingung aduh yang mana tadi pokoknya ada gambar-gambar eggnya kalian masuk ke situ cekit ntar buka nah eh malah jalan lagi ya ini Pak ada tulisan core control room belok kiri inget-inget Pak ada 1 sampai 6 ya kita ambilnya yang ini bro ambil lift yang core control room pencet aja oke sudah terbuka kalau sudah terbuka ntar ada pilihan ini kena-kena slebor gini bener-bener licin ada ke kiri ada ke kanan ya kita ambilnya ke kanan easter core control room kita pencet teken-keken-keken-keken buka ikuti saja jalannya ntar disini ada beberapa komputer atau alat-alat pencetan-pencetan nah katanya supaya ini meledak bro ya kita harus fan speednya atau kecepatan fannya entah yang di dalam yang mana ada core temperature juga nih ada core temperature ini harus kita iniin Pak segininya 0 sebisa mungkin jadi kita pencet-pencet-pencet supaya meledak gitu terus tuh itu kalian lihat lah core temperaturenya nambah kan karena speed fannya ini bener-bener kita matiin sebisa mungkin atau kita lambatin sampai full biar apa biar meledak oke boys kita sudah masukin 1750 udah nyala kayak gitu tuh net berarti tinggal 1 lagi ya pokoknya 1 bar ini kayaknya 250 deh Pak berarti ini tambah 250 2000an kah entahlah ya kita lihat aja ya kita tunggu sampai full meledaknya kayak gimana oke 2000nya butuh 10 udah aja lagi ya 2000 kita lihat apa yang terjadi wooo apakah terjadi ledakan di mana-mana what happened Pak what happened kenapa saya tiba-tiba hilang karakter saya Pak waduh oh my god saya mental kemana ini karakter kita mental harusnya kita tetap disana oh my god oke kita ke yang ijo dulu ya oke kalau gitu kita balik lagi ke tempat yang tadi kayaknya kita sedikit terpental wooo oke saya di atas buka pintu please oke kita lihat lagi ya waw bocor bocor udah gelap bocor pula kita balik lagi ya ke corner room seperti biasa sekarang kita harus ke pintu itu cuma masalahnya ada peringatan kita harus pakai hazmat scoop ke baju hazmat sebelah sini Pak ada di bawahnya tapi sekarang kita bakalan masuk kesini udah boleh nih pokoknya disini lumayan gasnya atau kompresi udara entahlah ya namanya oke sekarang kita ke atas kita bakalan ke atas banget pertanyaannya kenapa diledakin diledakin adalah supaya oh my god oh no yah maledaknya disitu lagi pas saya muncul Bapak belum beres itu Bapak setidaknya kalian lihat ya ledakannya kayak gimana Pak ya tapi itu belum-belum beres harusnya belum beres kita tunggu dulu kita tunggu dulu oke boys setelah terjadi ledakan tadi kan kita mati semua tuh ya si facility-nya di rebuilding atau dibangun ulang nah sekarang kita pakai hazmat suite lagi meskipun tadi kita mati tadi emang bagian dari event mungkin ya oke kita bakalan masuk lagi tadi kita mati karena pas banget ledakan ya pertanyaannya apakah kita perlu turunin fan speed lagi nggak perlu Pak katanya jadi selama server itu udah meledak udah kalian tinggal langsung kesini tanpa harus embel-embel nah ituin lagi ya turunin kipas segala macem soalnya kalau udah meledak ininya pecah tuh pecah Pak yang artinya kalian udah bisa masuk kalau badan kalian kecil masuk dan itu dia explosion-nya aduh udah nyangkut ambil-ambil dapet please dapet explosion award-nya akhir ini lumayan lumayan berjalanan kita lumayan tapi nggak susah-susah mat cuman kalau kalian main di public nggak usah ini tinggal nanya sekali lagi ya apakah udah meledak apa belum caranya ngeceknya yaudah langsung aja kesini kalau ini belum pecah artinya belum meledak tapi kalau udah pecah udah meledak itu aja ya yos akhirnya explosion najsah najsah Terima kasih.